Oke guys, kita sudah sampai di tempatnya di cari Lek Oke guys, ketemu lagi nih sama saya di DVD TV Kali ini saya mau ngajak kalian ini jalan-jalan ke dalamnya Gunung Mas Ada apa aja sih di dalam Gunung Mas puncak ini Nanti kalian bisa ikutin video saya guys ya Jangan di skip, tonton sampai habis Dan jangan lupa guys, subscribe, like dan komen ya video saya ini Yuk kita ikutin yuk perjalanan saya ke Gunung Mas Let's go guys Sampai jumpa 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 Oke guys, sekarang kita sudah ada di Gunung Mas Di dalamnya Gunung Mas ini Dan disini tadi saya sudah kasih lihat di depan Itu kanan kirinya banyak kebonteh Wah keren-keren banget Dan sekarang saya lagi ada di pintu masuknya Atau pintu masuk di setelah dari ini yang depannya Itu sekarang saya sudah di dalamnya Ini ada di batik yang namanya kampung batik Saya sudah ada di kampung batiknya guys Dan disini pemandangnya keren banget Ada kebonteh Banyak disini banyak tempat Buat spot-spot buat fotonya juga keren-keren Sekarang saya mau kasih lihat lagi Nah Gunung Mas T Tiga Tidak Keren guys Tuh Pokoknya pemandangannya disini keren-keren banget Nah disini rencananya Sekarang sampai siang nih Sekarang udah jam 11 Dikit lagi makan siang dan saya mau kasih lihat Makanan apa sih yang ada di gunung mas ini Yang ada di dalam komplek gunung mas ini Mudah-mudahan makanannya enak-enak ya Ghi Suhasananya dingin Makannya yang hangat-hangat Kayaknya enak banget nih Oke Ikuti perjalanan saya Di dalam komplek gunung mas ini Itu juga ada yang namanya Tempat main untuk anak-anak Ada juga area agrowisata Nah ini tempat main anak-anaknya nih guys Pokoknya bisa buat santai-santai lah Tidak perahu-perahuan Ya pokoknya banyak lah Jadi buat kalian yang bingung Mau liburan kemana Ya kesini Bisa Begitu Mantap kan Nah guys Sekarang saya lagi ada di hotspotnya Untuk anak-anak Jadi kalau misalkan kalian kesini Bawa putra putri Nggak perlu khawatir Disini juga ada Sudah ada tempatnya Untuk bermain anak-anak Bermain BGTK Ada ikan yang bisa Lebih gitu-gitu Makanya Baiklah Oke guys Sekarang saya lapar nih Sekarang saya sudah Udah jam setengah 12 Dan sekarang saya masih ada Di bulan emas Sekarang kita mau makan Sotomi Mogor Atau Sotomi Puncak Nah ini Harganya hanya 20 ribu guys Kita cobain ya guys Rasanya seperti apa Ini kita pakai kecap dulu Terus ini pakai saus Sedikit dulu Terus Pak Ambel Sambelnya abis ya Oke kita pakai sambel dulu Sudah Karena kita coba Aduk-aduk Ini saya pesen Ini Sotomi ya Jadi Sotominya itu Saya juga belum pernah ngerasa ini Sotomi yang benar-benar Daging Puncak Jadi ada dagingnya Ini dagingnya guys Lihat dagingnya Ada Riso Ada mie Dan juga ada Kol Tomat juga ada Pokoknya banyak Bahan-bahan campurannya lah Saya gak tau ini rasanya kayak gimana Let's cobain ya guys Kuahnya enak Kuahnya ini Berasa daging banget Berasa daging banget Tentang Kuahnya agak tentang Jadi dia berasa daging Dagingnya juga empuk Lembut Ini yang namanya Kenikmatan Kalau kita ke puncak Makan yang anget-anget Kawannya dingin Makan yang anget-anget Habis ini saya mau nyari Jagong bakar Terimakasih guys Enak banget Ini Kriselnya Makan sotomi Di pinggir gunung Coba kasih lihat Kamera Tutor ya Enakkan dari sawanya Makan Di tempat yang Sudut kayak gini Kalian bisa masuk Kedalam kombatnya Dan dalam kombatnya Kalian lihat kan Tangan kirinya Keren Banyak villa Dan banyak gunung Sotonya enak banget Sotonya enak banget Gumbunya enak banget Oke guys Saya mau habisin dulu Nanti setelah makan Baru kita jajah lagi Nah sekarang Kita lagi mau beli Sate maranggi Nah ini Sate marangginya guys Lagi dibakar Dan dia Sate marangginya itu 5.200 Jadi saya beli 10.000 lah Biar kenyang Nah selain ada Sate marangginya Ini juga ada Telur gulung Telur gulung Dan yang Gak kalah menarik Sini guys Yang gak kalah menarik Ini guys Bajigur Ini jalan-jalan banget Kalau kita mau Kalau kalian mau Suka bajigur Mau anget-anget Bisa beli Ini ketanya lagi dibakar guys Jadi sate maranggi Jadi sate maranggi Pakai Kesan Ini dia Saya beli Sate maranggi Jadi Nah sate maranggi Di puncak ini Atau di gunung emas ini Itu dia Isinya berbeda guys Jadi ini ada ketan 2.500 Dan ini pakai bumbu kacang Dan ada oncongnya guys Nah Ada oncong Dan ini sate marangginya itu Dibuat dari Daging Sahabanya guys Rasa sate dari maranggi Oh dia campuran Sate maranggi Agak asin Kalau kalian suka asin Cocok Jadinya Berasa Ketannya juga Enak Apalagi kan Ketannya dibakar Jadi dia Ada aroma-aroma Semokinya gitu Ini guys Jadi disini Di komplek Munjung emas ini Banyak makanan Jadi kalian bisa-bisa Terpilirnya juga Enak banget Enak banget Saya dulu Enak banget Oke Habis ini Kita makan yang lain lagi Let's go Kita lanjut Ke Menu gue selanjutnya Gue mau makan Jagung bakar Abang Jagung bakarnya Berapaan Cuma 10 ribu 10 ribu Oke bang Mau Ini jagungnya Jagung manis Atau jagung biasa Jagung manis Jagung manis Jagung biasa Enggak ada Oh gitu Boleh Sedeng deh Enggak usah Pedas-pedas Tapi sedeng aja deh Sedeng Nah itu guys Jagung bakarnya Siang-siang Makan jagung bakar Di puncak Di bawahnya Di bawahnya Apa ini guys Keren Kebun teh Semoga Kita lihat Di sini Ini Apu bentai Berarti ini Jagungnya Jangan pedas-pedas ya bang Sedeng aja bang Satu aja Satu Oke Cuma sungai doang ya Nanti kita ke sungai guys Makan jagung bakar Di sungai Mantap Ini cara Jagung bakarnya Siang-siang Makan jagung bakar Nikmat Berasep guys Jagungnya guys Sekarang Kita makan Enak banget guys Jagung bakarnya guys Hujan-hujan Makan jagung bakar Dijamin Magnus Langsung Diboreng Langsung Di Satang Oke Tingin-tingin Makannya yang Anget-anget Nah Tukang jagung bakar ini Katanya itu Buka Dari pagi Sampai sore aja Jadi kalau malam Dengar Disini tutupinnya Jam belapa bang Jam lima Jam lima udah tutup ya Berarti apa bang Dari pagi sampai Selai doang ya Berarti yang buka itu Orang yang nginep di villanya aja Dari pagi sampai jam lima doang guys Oke guys Saya makan Jagung bakar dulu Selamat pagi dulu Kita lihat Video Let's go Kita lanjut Oke guys Kita lanjut lagi nih Kali ini saya mau langsung ke Masjid Attaun Mau sholat asar dulu Sekalian pulang ke Jakarta guys Oke guys Sampai sini aja guys Untuk videonya Sampai ketemu nih guys Di video saya yang selanjutnya Di DVD TV Bye bye guys Sampai ketemu nih Sampai ketemu nih Sampai ketemu nih Sampai ketemu nih